Pastikan ematray tidak menimpa gambar atau tulisan apapun Kemudian kita klik unggah file Kemudian kita akan dapat melihat rewired dokumen yang telah berhasil kita bubuhi ematray Kalau misalkan kita tidak punya gelar depan, maka di sini kita bisa beri tanda strip saja ya Sesuai dengan petunjuk yang ada di bawahnya ini Untuk memastikan dokumen yang kita sudah unggah itu apakah sudah ada ematray-nya dan berhasil atau belum Kita bisa klik lihat dokumen ya Ini adalah langkah kita untuk memastikan apakah dokumen yang kita sudah unggah Pada pendaftaran CISN tahun 2023, BKN telah mengeluarkan surat edaran terkait tentang penggunaan matray pada seleksi CISN di tahun 2023 Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan pembubuhan ematray di SSCISN 2023 Untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023 ini Dikarenakan ini merupakan penentu kelulusan seleksi administrasi, makanya di sini kita harus cermati bersama-sama ya Bagaimana tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi Tata cara pembelian dan juga pembubuhan ematray melalui website SSCISN BKN.go.id di tahun 2023 melalui akun kita Itulah seperti ini teman-teman Untuk langkah pertama, teman-teman disini kita berkunjung ke Google Di mesin pencari kita ketikkan website-nya yaitu daftar SSCISN BKN.go.id garis miring login Dan selanjutnya kita akan mendapatkan tampilan website SSCISN yang seperti ini Dan selanjutnya pada halaman login ini, teman-teman tentunya setelah kita membuat akun SSCISN Di sini nanti kita login ya Kita login ke SSCISN 2023 dengan memasukkan nomor induk kepedudukan dan juga password yang sudah kita daftarkan sebelumnya Dan setelah itu kita klik masuk Kemudian kita akan masuk kepada tab yang pertama yaitu di bagian biodata Nah di bagian biodata, disini kita isikan data-data pribadi kita ya Di pada saat pengisian biodata kita isikan seperti yaitu Disini ada nama sesuai dengan ijazah Kemudian untuk nama yang tertera disini Inilah nama yang diambilkan terintegrasi dari akun SSCISN yang sudah kita buat Nah selanjutnya disini kalau misalkan kita punya gelar depan kita isikan Kalau misalkan kita punya gelar belakang kita isikan Kalau misalkan kita tidak punya gelar depan Maka disini kita bisa beri tanda strip saja ya Sesuai dengan petunjuk yang ada di bawahnya ini Selanjutnya disini kita mengisikan tempat lahir Kemudian tempat lahir KTP, tempat lahir ijazah Kemudian tanggal lahir Ini adalah sesuai dengan ijazah Kemudian disini tanggal lahir sesuai dengan KTP Ini otomatis akan terblur Dikarenakan diambilkan dari data pembuatan akun SSCISN Kemudian kita masukkan email Kemudian kita pilih jenis kelamin kita Selanjutnya alamat pada KTP itu kita mana kita tuliskan Selanjutnya disini apakah kita sedang mengikuti biasiswa atau tidak Ini kita bisa pilih salah satu ya Kemudian disini pada bagian jenis disabilitas Ini tempat akan ada pilihan Kalau misalkan tempat disabilitas disabilitas apa Nanti tempat bisa pilih salah satu Kalau misalkan tidak disabilitas Ini kita bisa pilih non disabilitas ya Nah kemudian disini alamat domisili ini kita isikan Kemudian disini ada alamat domisili saat ini Yaitu bertempat tinggal kita itu dimana Berisi termasuk keluruhan, kecamatan Ini maksimal 100 karakter Kemudian kita filter pilih provinsi Kemudian kabupaten Kemudian akun media sosial ini kita bisa tuliskan disini Kemudian tinggi badan berapa Status perkawinan, agama Kemudian nomor telepon dan juga nomor ponsel Nah disini tempat perlu mencermati Terkait tentang petunjuk pengisian biodata Ini nanti kita terapkan ya Sesuai dengan petunjuk yang ada di bawah ini Kemudian setelah itu disini kita isikan kode capca yang muncul Kemudian kita bisa klik selanjutnya Dan berikutnya kita akan diarahkan Menuju ke halaman memilih jenis seleksi Kemudian pada bagian ini kita memilih jenis seleksi Yang kita ingin dilamar ya Apakah itu PTKK guru, PTKK non guru Maupun juga CPNS tempat tempat Dan setelah kita pilih berikutnya kita klik selanjutnya ya Dan kemudian kita akan masuk ke tab formasi Kita pilih instansi, pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan kita lamar Setelah pengisian selesai disini kita masukkan kode capca lagi Kemudian kita klik selanjutnya Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian pengisian riwayat Disini kita isikan riwayat pekerjaan kita Setelah kita mengisi riwayat pekerjaan dengan benar Kita klik selanjutnya Langkah berikutnya adalah kita unggah dokumen Kita cermati baca dulu dokumen apa saja yang diperlukan Kemudian kita klik cek akun e-materai untuk membubuhi materai dokumen ya Pastikan dokumen yang nanti akan kita unggah ini sudah sesuai dengan ketentuan Selanjutnya teman-teman silahkan klik cek akun e-materai Untuk membubuhi dokumen bermaterai elektronik ya Kemudian untuk membuat akun e-materai kita klik registrasi e-materai Kemudian kita isikan email buat password dan juga konfirmasi password Kemudian kita klik submit Kemudian kita akan mendapatkan email Nah sekarang kita buka akun email kita ya Di kotak masuk akan mendapatkan link untuk aktifasi akun e-materai Berikutnya disini kita klik aktifasi akun teman-teman Kemudian kita akan diarahkan menuju ke laman materai-elektronik.com Selanjutnya untuk login akun e-materai kita Ini kita masukkan email dan juga password yang tadi sudah kita daftarkan ya Dan selanjutnya kita klik pembelian untuk membeli e-materai Belum kita melakukan pembubuhan disini kita klik pembelian dulu ya Selanjutnya kita login kembali ke akun e-materai Untuk proses pembelian setelah kita ini berhasil melakukan pembelian Kita login ke akun e-materai menggunakan email dan juga password yang sudah kita daftarkan tadi Kemudian pada menu unggah dokumen kita klik unggah ya Kemudian kita klik unggah pdf Kemudian kita klik pdf yang sudah ditandatangani namun belum ada materainya Dan selanjutnya kita klik open Kemudian kita posisikan e-materai kita letakkan di sebelahnya tanda tangan kita ini ya teman-teman Pastikan e-materai tidak menimpa gambar atau tulisan apapun Kemudian kita klik unggah file Kemudian kita akan dapat melihat riwayat dokumen yang telah berhasil kita bubuhi materai Ini adalah riwayat pembebuhan materai yang sudah berhasil kita lakukan dengan akun kita Pembebuhan ini sudah berhasil Dan berikutnya disini kita pilih dokumen yang tadi sudah kita bubuhi materai Disini kita klik unggah dokumen ya Kemudian kita klik unggah pdf dokumen yang sudah kita berhasil bubuhi materai Kemudian kita klik open Untuk penggugahan dokumen e-materai Dan sekarang proses kita ini sudah selesai Untuk memastikan dokumen yang kita sudah unggah itu apakah sudah ada materainya dan berhasil atau belum Kita bisa klik lihat dokumen ya Ini langkah kita untuk memastikan apakah dokumen yang kita sudah unggah ini sudah kelar ataukah belum Memastikan saja ini Dan kita lakukan hal yang sama untuk dokumen-dokumen lain yang memerlukan materai ya Untuk penggunaan e-materai ini Terima kasih telah menonton